dan juga kami persilahkan sesi berikutnya kami akan mempersilahkan kepada Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza kepada beliau kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh segala puji bagi Allah yang menerima taubat kita mengampuni dosa-dosa kita dan menerima taubat kita tapi Allah azabnya juga pedih dia maha kuasa dia yang memiliki segala-galanya dan kelak kita akan kembali kepada Allah dan ingat tiada yang berhak disembah kecuali Allah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah semoga salawatmu salammu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu untuk baginda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam untuk keluarga beliau untuk istri-istri beliau untuk putra putri beliau dan untuk seluruh sahabat nabi semoga Allah merizun kita bersama mereka ammabat anda lihat sebagian sudah mulai kipas-kipas sebagian sudah mulai memejamkan mata karena mungkin menghayati apa yang disampaikan Ustaz Firanda lihat Masya Allah jama'ah kenapa kita kumpul di tempat ini tadi Ustaz Irwan Li bisikin anak beliau mengatakan Ustaz Antum lihat kenapa orang-orang kumpul itu kenapa kita datang di tempat ini berdesak-desakan capek lelah apakah karena seorang Ustaz dua orang Ustaz tiga orang Ustaz sepuluh Ustaz seratus Ustaz kata Ustaz Irwan insyaAllah mereka datang karena Allah jala-jala jama'ah pintu surga itu luasnya lebarnya kira-kira jaraknya seratus dua puluh seribu dua ratus kilometer kata Nabi s.a.w. nanti itu pintu-pintu surga akan penuh berdesakan orang-orang di sana dan semoga kita yang kumpul di tempat ini akan berdesak-desakan bersama Rasul s.a.w. di pintu surga Allahumma amin jama'ah sebagian duduk dari tadi bersama saudaranya muslim di sampingnya tapi gak kenalan coba yang gak kenalan sama yang disebelahnya angkat tangan yang gak kenalan sama yang disebelahnya Allahuakbar sekarang antum kenalan gul assalamualaikum pulang dari sini bawa saudara antum insyaallah yang ibu-ibu juga sama yang di atas jangan cuma kipas-kipas dari tadi wallahi jama'ah kita jauh-jauh datang gak kenal sama yang disebelah kita mungkin dia masuk surga lebih dulu daripada antum ahibatifillah tadi Ustaz Firanda menyampaikan masha'allah tentang bagaimana kebahagiaan Ustaz Irwani juga mengingatkan bahwasanya al-mar'atu saliha orang kalau punya istri saliha di rumahnya insyaallah bayti jannati anda sering omongkan salah satu ciri istri yang soleha itu kalau suaminya pulang dari kerja tidak ditanya dari mana tapi ditanya apa mau apa bapak-bapak setuju ibu ibu-ibu kalau suaminya datang sudah capek berkeringat telat datangnya biasanya datang jam 4 dia datang jam 8 istri sudah siap-siap di pintu buka ini pintu eh dari mana astagfirullah itu suami keluar lagi tuh cari warung kata dia anak gak makan di rumah malam ini sudah capek lelah buka ditanya bang mau yang panas apa yang dingin Allah langsung dikunci pintu sama dia halas gak ada keluar rumah sudah selesai baik baik jannati jama hebat berkaitan dengan halo ustad anda berharap halo ustad bisa memberikan konstribusi agar rumah tangga kaum muslimin di Indonesia ini bisa meraih kebahagiaan bangsa ini tidak lain hanya kumpulan keluarga apabila keluarga keluarga ini hidup berbalut sakina ditambah dengan mawadah dan rahmah anda yakin jamaah insyaallah Allah akan turunkan rahmatnya buat negeri anak-anak yang jadi begal anak-anak yang narkoba yang hidup tidak menentu pertanyaannya mereka keluar dari rumah tangga seperti apa yakin bapak ibunya tidak peduli dengan anak-anak dia hanya berfikir cari makan buat anak terkadang harta haram yang diberikan kepada anaknya sehingga anak itu tumbuh besar bermaksiat kepada Allah jamaah ada sebuah modal utama untuk memperbaiki keluarga ini untuk mendidik istri dan anak-anak kita yang istri yang menginginkan suami yang soleh yang menjadi imam anak-anak yang menjadi kurra ta'ayun penyejuk pandangan kebahagiaan orang tuanya diantara modal utamanya adalah cinta karena anda melihat orang yang memiliki cinta dia akan mengorbankan apa saja untuk orang yang dia cintai pernah melihat ada orang yang menyeberangi lautan berenang naik ke gunung yang tinggi mendaki berhari-hari apa yang dia dapatkan dia mendapatkan apa yang dia cintai dan orang yang mencintai jamaah antum kalau cinta sama istri antum antum kalau cinta dengan anak-anak antum akan siap berkorban apa saja harta kuping antum tangan antum anda bisa melihat bagaimana seorang yang siap untuk dipukulin siap siap untuk dipakar siap untuk dipotong potong tangannya tapi satu jangan sampai kau sakiti anakku apabila ada orang yang mau memperkosa istrinya mau menyakitin istrinya anakmu bertanya kepada antum apakah antum siap untuk mengorbankan jiwa antum apakah antum siap 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 jamaah kalau ada orang yang mau memotong motong kaki putri antum kita lihat anak kita dijiwit sama orang bagaimana perasaan kita anak kita digampar sama orang bagaimana perasaan kita bagaimana kalau ada orang yang mau membantai anak kita memperkosa putri kita antum siap mengorbankan jiwa antum itu cinta ketauhilah bahwa yang menghadang istri dan anak anak kita itu lebih menakutkan dari seorang perampok dari seribu begal Allah menciptakan sebuah makhluk yang sangat menakutkan Allah menciptakan sebuah makhluk yang kata Allah di surat Al-Furqan ayat 12 mensifati makhluk ini itu neraka kalau melihat orang-orang kelak di padang mahsyat ketika neraka jahannam didatangkan neraka jahannam akan didatangkan memiliki 70 ribu tali kekang dengan setiap tali kekang ada 70 ribu malaikat yang menyeret dia merontah ketika melihat orang-orang yang tidak taat kepada Allah neraka itu melihat akan terdengar dari suara dari neraka itu suara yang menglega suara orang yang ingin memakan teriakan yang ingin memangsa bagaimana kalau anak-anak kita yang dimangsa oleh neraka bagaimana kalau kita yang tidak bertanggung jawab dengan anak-anak kita jamaah rahimakum Allah Allah berpesan kepada setiap mu'min di surah tahrim ayat 6 Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman Allah panggil yang beriman saja jamaah anak mau bertanya yang bisa jawab anak kasih hadiah berapa kali Allah panggil ya ayyuhal lazina amal ya berdiri yang itu nah ya 89 kali benar 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 apa enggak sahih kasih hadiah itu maju ke depan kasih hadiah buat beliau masya Allah sama 500 ribu lagi masya Allah masya Allah fadhal masya Allah kasih buku kasih fulus lagi antum nanti traktor teman-teman antum 89 kali Allah mengatakan ya ayuhal lazina amanu pertanyaannya kemana kita ketika dipanggil sama Allah jalla jalla Allah memanggil wahai orang-orang yang beriman yang tidak beriman tutup kupingnya Allah Allah memanggil khusus Allah sayang ama kita ini Quran surat cinta yang Allah turunkan kepada hambanya kalian selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka wallahi jama'an neraka menunggu kita neraka menunggu anak-anak kita gak ada orang yang masuk surga kecuali melewatin di atas neraka mereka akan melewatin wa in minkum illa waridu dan Allah suruh kita selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka bagaimana menyelamatkan keluarga kita menyelamatkan istri kita menyelamatkan anak kita diriwayatkan dari Ali bin Abi Talib dia mengatakan adibuhum wa'allimuhum ajarin adab ajarin etika berikan ilmu kepada mereka kenalkan mereka kepada Allah Jalla Jalaluh maka disini seorang suami yang memilih istri yang soleh insya Allah tidak terlalu repot ngurusin rumah tangganya tidak akan terlalu jadi beban dia ngurusin anak-anaknya kenapa ibunya soleh tidak pernah takut ditelantarkan anak-anaknya oleh ibunya walaupun sekarang banyak ibu-ibu yang lebih suka duduk sama hapinya daripada sama anak-anaknya ditanya sama suaminya pulang kerja umma fulan kemana anak-anak wallahu aklam wallahu aklam ini kalau tanya wallahu aklam tanya sama tetangga kita anak saya dimana maka ingat Allah perintahkan diantara tafsiran kata ibnu abbas kalian ini para suami taatlah kepada Allah suami yang ingin istrinya soleha bapak yang ingin anak-anaknya soleh tolong bertakwa kepada Allah tinggalkan kemaksiatan suruh anak-anakmu berzikir suruh istrimu berzikir mengingat Allah Allah akan selamatkan kalian dari api neraka wallahi jamaah ketika seorang bapak ingin anaknya soleh tapi di luar dia berbuat maksiat dia lupa maka akhirnya Allah melupakan dia dan keluarganya yang ingin punya istri soleha yang ingin punya anak-anak yang soleh ihfadillah ihfadkah jaga Allah Allah akan menjagamu antun bisa bayangkan bagaimana Allah jalla mengirim nabi musa dan nabi khedir dikirim untuk dua nabi untuk apa untuk memperbaiki sebuah bangunan sebuah bangunan yang meroboh kenapa ini bangunan ini milik dua anak yatim yang tinggal di kota milik dua anak yatim di bawahnya itu ada harta tersimpan di sana Allah ingin agar harta itu tidak diambil oleh orang agar dua anak ini bisa menikmati harta peninggalan orang tuanya apa yang dilakukan dua anak itu bapaknya orang soleh bapaknya orang baik jadi kalau antum ingin mengasuransikan anak antum asuransikan sama Allah ketika antum meninggal dunia yang akan mencukupi anak antum adalah Rabbul Alamin Allah Jalla Jalla Ahibat Ifillah para suami antum adalah pemimpin kalau antum tidak cinta sama istri antum ada suami yang tidak cinta sama istri na'am tapi berusahlah untuk mencintai ibu anak-anak antum ibu anak-anak anak dia sama istri antum tapi antum melihat dia ibu anak-anak anak kalau tidak tidak bisa jangan melantarkan istri antum karena antum akan ditanya sama Allah 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 mengatakan para lelaki kata Allah adalah pemimpin pemimpin atas kaum wanita kenapa lelaki jadi pemimpin siapa yang bisa karena dua hal nah siapa fadwal berdiri teriak suara yang keras yang keras yang keras lagi yang pertama fitrah yang kedua sifat kaum itu sama fitrah sama sifat kaum itu sama satu itu berarti yang kedua karena lelaki kasih nafkah sama istrinya kasih hadiahnya kirim Masya Allah nah Allah memberikan kepada antum jiwa pemimpin fitrah Allah berikan Allah wajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya kalau ada suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya kepemimpinan dia pinjang kadangkala istrinya bisa ngusir dia bang afwan ini rumah milik ana listrik ana yang bayar beras ana yang beli kayaknya abang pulang aja ke rumah orang tua Allah suami terus mengapain jangan ngusir ngusir suami ya dosa dia ngusir suaminya tapi tatkala suami malas bekerja tidak mau memberikan nafkah kepemimpinan dia pinjang sehingga ketahui lah para suami harus berusaha tapi kalau dapat istri yang solehah aman ngomong sama istrinya di afwan hari ini gak dapat duit tenang bang yang penting abang jadi suami ana selesai semuanya Allahu akbar jamaah rahimah kumullah jangan pernah bosan mendidik istri dan keluarga tadi usah tiranda ceritakan bagaimana suami membangunkan istrinya di malam hari istri istri membangunkan suaminya di malam hari analisa ini banyak di Indonesia Alhamdulillah istri bangunin suaminya malam hari jam tiga bangunin siap nonton bola jadi minta dibangunin bukan solat malam kopi sudah siap remote sudah siap bismillah yuk bareng sini sampai ada cerita suami istri nonton bola si istri memilih satu klub suaminya klub yang lain subhanallah yang dipilih sama istrinya ini mencetak gol si istri mengatakan gol apa kata suaminya anti tolik aku jerekan kamu selesai staghfirullah mereka bangun malam bukan untuk ketaatan bangun malam tadi untuk kelezatan saja bermunajat lah kepada Allah ketika Allah mengatakan apakah ada yang mau minta sama aku aku kasih yang mau minta dikasih sama lalu kita tidak minta bergadang di malam hari hanya untuk hal-hal yang tidak berguna dalam kehidupan maka tolong antum sebagai pemimpin antum bakal ditanya jangan berharap para suami masuk surga tanpa dia mempertanggungjawabkan istri dan anak-anak kalau tadi dikatakan antum mau kabur pada waktu itu dari padang masyar mau kabur dari tanggungjawab tidak ada yang bisa kabur pada waktu itu didatangkan pada waktu itu akhirnya tapi dia berusaha untuk kabur sekarang kita bisa untuk mendidik istri kita mendidik anak-anak kita Rasulullah berpesan kepada Mu'ad bin Jabal kepada Abu Derda kata kata Nabi jangan pernah engkau mengangkat tongkatmu dari istrimu artinya terus engkau perhatian sama istrimu peduli mengajar istrimu gak ada suami mengatakan anak udah capek uslat berapa tahun antum menikah 20 tahun terus tinggal berapa tahun lagi dia sudah sabar nanti didik istri nanti tapi ketika memang mentok jamaah cara ngasih nasihat istri itu melalui tiga periode yang pertama kasih mau idwah duduk sama istrinya kasih nasihat dan kalau mau ngasih nasihat istri tolong dinasehati dengan fondas yang pertama tadi dengan cinta panggil istrinya belikan kalung dari emas dudukkan duduk sini ini hadiah dari abang masya Allah antum pasangin lalu bilang abang minta kalau bisa solat duhanya jangan ditinggalkan kira-kira istri ngomong apa Allah siap solat duha 8 rokat tiap hari masya Allah bukan 2 rokat 8 rokat karena ada cinta tapi kalau suami mau ngasih nasihat istrinya sini wallahi anak benci sama inti aduh kalau sudah sang suami mengatakan wallahi anak benci sang istri tidak mau mendengarkan nasihat dari suami oleh karena itu kita lihat Rasulullah ketika beliau tidak memberikan wasiat kepada sahabatnya beliau membuka pintu hati sahabatnya beliau mengatakan ke muat wallahi ya muat baru setelah itu beliau beri nasihat di penghujung solat jangan pernah meninggalkan doa Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadat wa akhifhum filah bikin keluargamu takut sama Allah jangan menakut-nakuti istrinya kamu kalau gak taat saya ceraikan takutkan dia sama Allah bikin dia kenal dengan surga bikin dia kenal dengan raka kalau istri cinta sama dunia kalau pusing dibawa ke mall kata Ustaz firanda ya mungkin sembuh daripada bawa ke dokter tambah sakit keluar duit bawa ke pasar insyaallah sehat tapi kalau istri begitu ambisi dunia antum bawa dia dia kepingin rumah kepingin ayo naik mobil bawa ke kuburan bawa bismillah bang kemana bang bismillah sudah ikut mengingatkan akhirat diara kubur itu kasih tau istri ini pamanmu mati ini ini bibimu mati sudah bibimu semuanya kita bakal mati ini termasuk salah satu bagaimana mendidik keluarga kita anak-anak kita bawa anak-anak ke kuburan sekali-kali bawa ke kuburan ziarah kubur sunnah ingatkan dia dengan Allah dan yang terakhir agar rumah tangga ini bisa terus berlanjut sampai ke surga Allah selamat dari api neraka harus menyamakan visi dan misi suami istri sama anak-anak harus sama visi dan misi rasulullah s.a.w. pernah membaikot istrinya satu bulan ditinggal sama nabi s.a.w. karena setelah memberikan nasihat masih tidak dengarin wahjuru hunna filma bajik pisah ranjang ini penting yang kedua jadi kalau suami mendapati istrinya tidak taat dikasih nasihat tidak mau jangan dikumpulin istrinya kenapa ada orang-orang yang 10 tahun istrinya tidak taat tetap dia kumpulin istri merasa oh suamiku butuh sama anak dia tidak akan mungkin menceraikan anak dia butuh sama anak tapi ketika suami berani memboikot istrinya di atas ranjang istri dekat-dekat antum pegang Quran afon kata usah siranda ngaji Quran yang banyak baca Quran bagaimanapun istri memerayu afon sampai dia taat Rasulullah SAW setelah sebulan beliau kumpulkan istri istrinya pernah minta tambahan nafkah jamaah akhirnya Allah turunkan firman yang di surah al-Ahzab ayat 28 29 Allah mengatakan Ya ayuhan nabi Qul li azwajik wahai nabi katakan kepada istri-istrimu in kuntuna turidna al-hayata dunya wazinataha fata'alaina umati'kunna wa userrihkunna sarahan jamilah wahai istri-istriku dipanggil satu persatu dipanggil Aisyah kalau yang kamu inginkan adalah kehidupan dunia perhiasan dunia rumah yang mewah mobil emas berlian permata filah in kuntuna turidna al-hayata dunia wazinata fata'alain disini kalian semua umati'kunna aku kasih mut'ah pesangon mereka kasih duit sama nabi istri-istri setelah itu selesai wa userrihkunna sarahan jamilah selamat tinggal aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang tidak membahayakan kalian sudah kalau memang visi dan misinya berbeda maaf silahkan pergi wa in kuntuna turidna Allah wa rasulahu wa d-dara al-akhirah fa inna allaha adalil muhsinati minkun ajran azimah tapi kalau yang kalian inginkan kalau ambisi kalian itu Allah jamaat pernah antum bayangkan kebesaran Allah kekuasaan Allah kalau antum ingin Allah Allah cukupin kalau yang ingin Allah dan rasulnya dan kehidupan akhirat kehidupan akhirat yang kata Allah khairun wa abqa yang lebih baik yang lebih kekal dan abadi rumah yang dibangun akan hancur perusahaan yang kau miliki akan kau tinggalkan kita akan menghadap Allah dengan amal kita kalau yang diingin kalian adalah Allah dan rasulnya dan kehidupan akhirat Allah sediakan siapa yang menyediakan Allah Rabbul Alamin Allah menyediakan buat orang-orang yang berbuat baik diantara kalian pahala yang besar sekali maka bagi para suami antum bakal ditanya sama Allah kewajiban terbesar seorang suami itu bukan hanya ngasih makan bukan menyekolahkan anaknya tapi menyelamatkan mereka dari api neraka itu yang bisa saya sampaikan salallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam masya Allah syikrana jazakal lahir kepada alustad dokter syafiq jizabah salam yang telah menyampaikan sesi testimoni dan juga sekaligus materi selamat selamat menikahal Terima kasih telah menonton!